Halo Sobat Bakuantam, dalam serangan terbaru Iran, kabarnya meluncurkan lebih dari 180 rudal balistik. Kecepatan rudal balistik Iran sendiri kabarnya memang sangat sulit untuk dicegat. Rudal emad dan kader milik Teheran yang digunakan pada awal tahun ini, diperkirakan melaju dengan kecepatan, 6 kali kecepatan suara saat mengenai sasaran atau bahkan lebih, dan membutuhkan waktu hanya 12 menit untuk terbang dari Iran ke markasang raja terakhir. Ini berarti kecepatannya lebih dari 4.600 MPH, jauh lebih cepat dari semua supra-koperasi bapak kalian. Tetapi Iran mengatakan, kali ini telah mengerahkan rudal Fateh II yang jauh lebih cepat, alias rudal ini memiliki predikat hypersonic, dengan kecepatan maksimum diperkirakan mencapai 10.000 MPH atau 2 kali lipat dari rudal yang digunakan sebelumnya. Gila loh, ini Raja Persia bos, bukan Raja Meksiko ya kan. Iran diperkirakan memiliki sekitar 3.000 rudal balistik menurut intelijen Amerika atau mungkin bahkan lebih dari 4.000, karena mereka nyimpannya jauh di dalam bawah tanah bos. Meskipun perhitungan awal dilakukan oleh Amerika pada 2,5 tahun lalu datanya, jadi jumlahnya mungkin saat ini sudah berkali-kali lipat. Belum lagi ada pesanan dari Moskow kan. Menembakkan begitu banyak rudal balistik dalam waktu hanya beberapa menit, juga merupakan upaya serius untuk mengalahkan atau menguras sistem pertahanan negara manapun yang menjadi target. Peringatan bahwa serangan akan terjadi sebenarnya sudah mulai disebar dari sumber-sumber Amerika beberapa jam sebelum rudal diluncurkan. Tidak jelas bagaimana informasi ini diperoleh, tetapi mungkin berasal dari citra satelit penyadapan komunikasi atau pemberitahuan diplomatik. Ada laporan juga yang belum dikonfirmasi bahwa Iran telah memberitahu Rusia sebelum serangan ini. Tidak jelaskan berapa banyak rudal Iran kali ini yang masuk di bulan April dari 120 rudal balistik, hanya 9 kabarnya yang berhasil menembus dan menyebabkan kerusakan kecil pada 2 pangkalan udara. Ya penargetan Iran juga harus diakui semakin hari semakin akurat dan ini tak terlepas dari peran Rusia. Pada bulan September, Iran telah berhasil menuncurkan satelit ke orbit, yaitu satelit Chamran-1 yang dibawa ke luar angkasa oleh roket KM-100. Satelit ini ditempatkan pada orbit dengan ketinggian 550 km. Dan tujuan satelit ya bukan cuma penelitian bos, tapi juga buat penargetan rudal hypersonik rudal-rudal balistik Iran. Sementara pada bulan Januari tahun ini saja, media Iran melaporkan satelit Soraya-nya juga berhasil diluncurkan ke orbit setinggi 750 km yang menjadikannya orbit tertinggi yang pernah dicapai oleh Iran. Militer Waksam Amerika menuduh bahwa teknologi balistik jarak jauh yang digunakan untuk meluncurkan satelit ke orbit juga dapat digunakan Teheran untuk meluncurkan senjata jarak jauh termasuk potensi hulu ledak nuklir. Wah ini kalau hulu ledak nuklir sudah sampai ke zaman-zaman terakhir, Bapak ingin jamin sih ini kan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai penargetan atau satelit Iran yang tentu saja ini tak lepas dari teknologi roket dan rudal Rusia tentunya? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.